Syaida Lalun, seorang warga negara asing atau WNA, hendak mengakhiri hidupnya usai terlibat cekcok dengan sang istri. Pria itu mau melompat dari lantai delapan apartemen di kawasan kembangan Jakarta Barat pada Rabu 14 September 2022. Petugas Damkar pun sempat diseram pakai pisau dapur oleh pria yang dirundung frustasi itu akibat menghalangi aksi nekatnya. Komandan Regu Rescue Grup B Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau PKP Jakarta Barat, Sektor 6 Kembangan, Baden Badru Zaman menceritakan awalnya ia menuju lantai delapan tempat unit si korban berada. Namun pintu unit korban tersebut dikunci karena khawatir usai dikejar pakai pisau dapur, Badru bersama rekannya dadang memilih naik ke lantai 15. Mereka lalu masuk melalui unit kamar milik penghuni lainnya. Setelah itu petugas turun menggunakan tali menuju lantai delapan dari atas. Badru seketika menangkap pria yang lagi mabuk itu begitu pisau sudah diletakkan di dalam. Badru kemudian memanggil polisi dan sekuriti apartemen yang sudah berjaga di depan pintu unit kamar korban. Setelah masuk mereka kemudian mengamankan korban dan membawanya ke polsek kembangan. Misi penyelamatan itu berakhir sekitar pukul 21 lewat 45 waktu Indonesia bagian barat. Tidak ada korban jiwa atau luka-luka dari korban maupun petugas.